Jadi berbakti sama orang tua itu dengan lisan dan dengan raga dengan lisan itu dengan memilih kosa kata yang indah dan memuliakan orang tua selalu yang diucapkan hal-hal yang indah ada orang tuanya, gak ada orang tuanya doa-doa dia dengan lisan yang kedua dengan fisik, dengan raga maka Allah katakan engkau rendahkan sayap untuk kedua orang tua tawadu anaknya Allah perintahkan agar tawadu agar tidak sombong karena boleh jadi anaknya lebih sukses dari orang tuanya maka disini seorang anak harus tahu diri dan Allah perintahkan secara khusus kepada anak untuk tawadu seakan-akan engkau punya sayap rendahkan sayapmu kau lihat ya burung itu kau merendahkan sayapnya atau ayam untuk kau melihat dia rendahkan sayapnya sampai anaknya itu naik ya ke sayapnya ke ibunya kita lihat seperti itu engkau lakukan itu kepada orang tua minar rahma penuh dengan rahmat kasih sayang bukan pura-pura karena ada anak yang pura-pura tapi ini benar-pura tapi ini benar-benar sebagai bentuk kasih sayang kemudian Allah katakan wakurrabbir hamhumah kama robbayani salir sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil kenapa kita menyebutkan ketika kita kecil karena ketika kita besar orang tua kita tidak terlalu punya peran tapi ketika kecil ada fase hidup kita yang tidak ada dalam memori yang menyebabkan anak durhaka itu maka Allah ingatkan di ayat lain diingatkan bahwasannya ibumu hamil engkau ibumu melahirkan ibumu menyusui ini fase yang tidak terekam dalam memori manusia maka ada seorang anak yang dia tanya sama ustaz anak ini hidup sama bibi karena sejak anak lahir sama orang tua anak dikasihkan ke bibi anak itu kok kayak punya dendam sama orang tua kenapa anak kok dikasihkan ke bibi orang tua anak gak ikut menggesarkan anak tetap anak kepengen sama orang tua subhanallah dia lupa kalau dia sama ibunya 9 bulan di perut ibu dia lupa itu fase yang tidak dapat digantikan oleh bibimu dan tidak pula oleh seluruh manusia engkau berada di perut ibumu 9 bulan dan engkau merepotkan ibumu dan engkau tidak sadar dengan itu dan ibumu yang melahirkan engkau yang tak kala itu dia siap mengorbankan nyawanya demi engkau lahir maka jangan sampai lupa dengan fase ini dan merasa orang tuanya tidak berbuat baik sedikitpun sama dia ada anak-anak yang dibuang sama ibunya ke sampah engkau tidak maka orang harus ingat dengan hal itu ketika seorang anak menggendong ibunya kalau sekarang anak mungkin dorong pulsi roda ibunya enggak berat tapi bagaimana dengan seorang anak yang bawa ibunya haji disebutkan dari Asfahan dari daerah Irak atau Iran dibawa ibunya ketika tawaf ya dengan ibunya dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab dia mengatakan menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku belum dia bawa haji kata Abdullah bin Umar r.a rasa sakit ibunya ketika kontraksi melahirkan engkau satu rasa sakit dia belum kau balas maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbakti maka seperti itu jaman hendaklah kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua baik kita insyaallah semua tahu orang yang berbakti sama orang tuanya itu akan dimudahkan rizkinya kau berbakti sama orang tua rizkimu akan dimudahkan sama Allah doanya dikabulkan sama Allah mustajab doanya seperti Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni ini jaman ada dua pilihan dia menjadi sahabat Nabi dia akan masuk dalam silsilah atau dalam kategori sahabat Nabi Muhammad atau menjadi sahabat ibunya Uwais memilih mana menjadi sahabat ibunya dia kehilangan fadilah menjadi sahabat Nabi mendampingi Nabi karena dia memilih mendampingi ibunya yang hanya sendirian ada di Yaman Zaman subhanallah bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab RA Umar kalau engkau ketemu sama Uwais engkau minta kepada dia agar berdoa untukmu memohonkan ampunan buat engkau ini Umar disuruh minta doanya Uwais Nabi ingin menyampaikan pesan kepada umatnya tentang fadilah berbakti kepada orang engkau bayanginnya ini orang tua yang kasir orang tua yang nyuruh anaknya durhaka kepada Allah bermaksiat kepada Allah Allah tetap mengatakan engkau jangan taat kepada keduanya tapi kata Allah engkau dampingi engkau jadi sahabat buat kedua orang di dunia ini dengan cara yang ma'ruf jangan ditinggalkan orang tua pernah ada seorang dari Tastur daerah Iran dia datang ke Libanon Libanon dia belajar sama Al-Auza'i ketika lagi kajian Al-Auza'i melihat ada orang asing gak pernah hadir kalau hadir ditanya sama gurunya kau dari mana aku dari Tastur ini ratusan kilometer dia datang mau belajar dari Tastur kata dia ngobrol-ngobrol ayahmu masih hidup agamanya apa masih majusi bapaknya masih majusi udah tua rentah dia kata gurunya engkau pulang ke sana mungkin bapakmu masuk Islam dengan engkau ada di sana ini datang dari sana mau belajar sama gurunya disuruh balik balik dia berhari-hari entah berapa pekan perjalanan dia menjumpai akhirnya sampai kampungnya ayahnya sakit maka akhirnya sang anak ini merawat bapaknya dirawat bapaknya ini itu terus setiap hari dia hidup sama bapaknya sampai suatu hari ayahnya tanya nah agamamu apa sih karena ayahnya agamanya majusi dia tahu bagaimana perlakuan anak-anak mereka kepada orang tua tapi anaknya ini beda dia ngetahkan anak muslim apa tuh Islam mulai dijelaskan akhirnya sang ayah masuk Islam dapat berapa waktu ayahnya meninggal dunia bayangin ya bagaimana dia dapat nasihat dari gurunya untuk balik menjumpain ayah ini hak fisik kita mendampingi orang tua kita makanya kalau memang antum tidak dapat mendampingi minta izin sama orang tua dan berusaha untuk sering-sering berjumpa sama orang tua urusan fulus jauh ini itu ya kalau jauh deket lah sama orang tua kalau gak antum berusaha untuk mendampingi orang tua masya Allah ada seorang tokoh di di Jakarta waktu itu anak-anak pesawat dari Surabaya ke Jeber orang tua dia datang dia cium tangan anak anak tarik anak anak tarik anak bapak bapak anak seharusnya cium tangan bapak mustah kata dia anak punya cerita dia duduk di samping anak pesawat dia mengatakan anak dulu anak orang Jember tapi keluarganya di Jakarta kerjaan anak anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara ibunya masih hidup ibu anak sudah 70 tahun lebih berapa tahun yang lalu anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara ada pernikahan mungkin Idul Fitri mungkin apa setelah anak dengar ceramanya Ustaz anak berusaha tiap pekan kalau gak salah atau dua pekan sekali dia katakan pulang ke Jember dia sampai hari itu mamai dia sampai hari ya mungkin dua pekan sebulan dua kali dia pulang ke Jember dia sampai pagi besok dia pulang hanya untuk ngobrol sama ibu hanya untuk cerita sama ibu hanya untuk pijat kaki ibunya gak ada apa-apa seperti itu kenapa Allah mengatakan wasahid humah engkau dampingi keduanya lu bukan ditinggal makanya kalau ada keperluan memang harus ditinggal ada kebutuhan harus tinggal maka tolong engkau minta izin minta kehidupan orang tua untuk ditinggal dan ada jaminan orang tua disana dilayani dengan baik karena terus memang orang tua yang gak mau keluar dari kampung padahal kita sudah ajak orang tua tapi apa sebab gak mau ibu anak eh sudah antum ada jaminan disana yang melayani ibumu yang mendampingi ibumu dan sekarang kau bisa komunikasi lebih sering sama orang tua bukan hanya sepekan sekali atau sebulan sekali usahakan seperti itu jadi akan dimudahkan rizki antum urusannya dimudahkan ingat tiga orang yang masuk gua kemudian tertutup dengan batu salah satunya bertawasul dengan kebaktian dia sama orang tua Allah mudahkan urusannya kemudian Allah akan ridho sama antum ridho Allah fi ridho dua dite keridhoan Allah bergantung dengan keridhoan orang tua jadi kalau orang tua ridho sama antum insyaAllah hidup antum gak berantakan kemudian Allah akan sayang sama antum akan sayang sama orang tua dan dosa dosa antum akan diapui sama Allah barakallahu fi itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini terima kasih terima kasih